Intro Intro Udah Atau kesian aja nih Menti Tunggu agak keren gak ada kerjaan Tapi buat aman ya KTP ini anda simpen ya Silahkan aja Wan Saya juga mengkasih banyak Wan Sudah ngasih kepercayaan saya untuk menarik bajanya Wan Nah iya dong Ini kan sim ada kemauan ada Ibadah ini benar Insya Allah jika gak kemana-mana Tapi ingat Ini punya skoran wajib Gak boleh ditunda ngerti Ngerti Insya Allah Wan Ya paham Dan jangan macam-macam Merti ini Ini lo bawa Yang ini Wan bajanya Ya ini emang mau yang mana Gak apa-apa yang ini juga gak apa-apa Kalau gitu saya permisi duluan Mohon doanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Apa-apa ini cengar-cengar-cengar Keginitan amat ini Hah Cakep-cakep kok mau jadi supir bajai sih Eh Eh Ini jangan keganjenan ya Segala supir bajai ini mau Lah Emang abah apaan Abah kan juga supir bajai Biangnya lagi Ini jangan kurang ajar sama orang tua ya Ini yang udah judulnya sama si Malik yang punya pembicara aku ngerti Oh gak bah Ipah kagak demen sama yang jelek Ipah maunya main cakep Kayak gitu Cakep ya Ini mau bukan yang kaya Si Malik tuh keturunan Arab Gede Tukungnya Mau gede kek mau Arab Ipah kagak peduli Bodoh Ayah kagak demen Oh Laluan amat loh Berapa ada yang rincang Tuh lihat Atuh foto si Asep Puli kagak Tidak salah si umat yang memberi nama Asep Gumasep Dia memang kasep atuh Kagak komut Asep lah Ini foto mau saya sebarkan ke seluruh agensi di Indonesia Nanti semua sutradara tertarik sama saya Saya bakalan jadi bintang film terkenal Atau bakal jadi selebriti Wah Tersehor di mana-mana Hehehe Cukup ya Kagak Gimana? Aninya gue malu nih ada mereknya Belum bikin Ya apa-apa Lucu lah ya Awe Sexy Yaudah Kita foto dulu ya Foto? Buat apaan? Buat di pajang di rumah Ayo Buat apa di cetak banyak-banyak? Ya buat penggemar saya Buat pens biasa lah Ya masa kamu tidak pernah melihat saya di bioskop? Oh bintang film Aduh sorry Gue gak pernah ke bioskop Gue gak boleh memajikan gue Apa lah Ya tadi itu majikan kamu Kok masih muda geningan? Iya Dia itu temen sekolah gue dulu Cuman abisnya beda Dia itu anak miliader ngetop di Jakarta Alah Itu tuh anak miliader Waduh kalo anak miliader mat orang kaya Shhh Jangan bilang-bilang Ntar dia diculik lagi Siap lah Yaudah Gua liat majikan gue dulu ya Udah ketep Dulu ya Pak, pak Bentar ya Oke Udah geli, seksi Anak miliader geningan Saya mau jadi pacarnya lah Terus kayak gini Sekginya kayak gini Keren nih Penampilannya juga eh Bajai mbak Bajai mbak Bajai mbak Eh kamu sep gimana kamu jalan kok ngeliat-liat Oh Joko Kirain saya siapa Kamu beneran ini mau narik bajai Ya iyalah sep Abisnya aku gak punya kesempatan lain Lagian ini kan bisa jadi batu loncatan Ya Eh kamu batu loncatan jadi supir bajai Iya Terus jadi supir bemo Jadi supir metromini Jadi supir mikrolet Gitu Aduh Joko Kamu tinggal mau jadi orang kayanya Mending juga saya Sebentar lagi nih Saya mau dapetin orang kaya Anak miliader Hebat Atau banyak duitnya Lah Sep, Sep Kamu itu kerjanya mimpi Terus Sep Aku bilangin ya Jakarta ini bukan untuk orang yang suka mimpi Tapi untuk orang yang suka bekerja keras Bukan kayak kamu Eh Kamu mah sembarangan Kalau kamu pikir saya gak pernah kerja keras Saya juga mau bekerja keras nih Ngedapetin dia Anak orang kaya Anak miliader Nanti saya buktiin sama kamu Kamu itu ada-ada aja Lihat Joko Lihat itu Tuh Lihat tuh Ada perempuan dua Yang cantik-cantik yang saksi Itu tuh anak miliader Yang belakang tuh pelayannya Saya mau ngincar mereka tuh Kamu itu Lagi ngincar pelayannya ya Hei Kau masuk ke mana way Ngomong tuh ya Suka sembarangan Pelayannya membiar aja punya kamu Saya memajikannya Anak miliadernya Ayo Atoh kita ikutin mereka Cepat nanti keburu pergi Ayo Kemana kamu Ayo ikutin pake bajai kamu Udah aku Belum dapet penumpang loh sep Ntar aku gak bisa setoran Ya biarin Saya jadi penumpang pertama kamu Ayo cepat jangan menyak mikir Atoh ah Cepat Ya iya sabar Atoh Ya iya sabar Atoh Milewet Tempat Tuh B pos Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Cuma celeng-celeng, lihat nanti gaya saya. Sep, disini kamu, Sep. Kamu dibilangin juga, Sep. Kamu ini bagaimana? Dibilangin juga, enggak percaya banget. Bikin malu aku aja. Bikin malu aku aja kamu tuh. Eh, Joko, ini kenapa jadi gelap begini, mati lampu. Kenapa ini jadi gelap, atuh saya tidak bisa melihat apa-apa, Joko. Ya bener kamu, Sep. Kamu aku bilangin, dan kamu tidak percaya banget. Ini saya ada di mana, ini gelap begini, saya tidak bisa melihat, atuh saya jadi buta. Atuh ini, Sep. Eh, atuh kenapa saya tidak bisa melihat, Joko, saya belum siap untuk buta, Joko. Saya masih ingin jadi artis, Joko. Aku beneran. Kenapa ini jadi gelap, Joko? Tolongin. Atuh, gimana, atuh. Aduh, panggilin dokter, atuh. Joko, atuh. Tolongin, atuh. Tolongin, atuh. Aduh, panggilin dokter. Aduh, kacauan ini, Mak. Gimana, atuh. Karir saya sebagai selebriti kalau mata saya buta begini. Iya, Sep. Bagaimana ini? Sabar, sabar. Dokter sebentar lagi kesini kok, sabar ya. Iya, Sep. Aduh. Ini tuh siapa? Atuh. Hah? Coba. Wah. Ini tuh, Neng Tandia, bukan? Waduh, ay. Wajahnya benih lembut begini. Dokter, matanya udah datang. Aduh, alhamdulillah. Mana? Hehehe. Ah, saya dokter matanya ya. Yang mana pasiennya ya? Bukan saya dokter, tapi si asap yang sakit. Oh, maaf. Oh, oh. Oh, yang ini kurang kali ya. Bukan. Oh, maaf, maaf, maaf. Oh, ah. Pasti yang ini. Eh, bukan dok. Yang ini pasiennya. Oh, oh. Wah. Wah. Tidak, tidak. Saya sudah sehat. Saya sudah sembuh tuh. Saya sudah bisa melihat lagi dunia ini. Eh, benar tuh. Ini Neng Tandia. Tuh, si Joko. Terbukti kan kalau saya sudah sehat, sudah sembuh. Sudah bisa melihat lagi dokter. Tenanglah. Wah. Belum saya periksa, sudah sembuh. Hahaha. Ah. Tahu apa penyebab buta mendadak? Hah? Ada saraf penglihatan saudara yang terganggu. Ah. Tapi, ah. Apa? Saudara pernah jatuh ya? Benar-benar dok. Tadi asep ini terjatuh di lantai. Oh. Ah. Itu penyebab kebuta kembali. Hehehe. Baiklah. Saya permisi dulu ya. Hehehe. Terima kasih banyak dok. Iya, iya, iya. Sudah. Iya, iya, iya. Aduh. Sebelah sini dok. Maaf. Penglihatan saya sudah kurang. Hehehe. Hehehe. Rabun. Hehehe. Kemana jatuh keluar? Lelah sini dok. Iya, iya. Tolong tutup saya. Iya dok ya. Eh, sana dok. Oh, iya. Hehehe. Neng Tania. Joko, maaf nih ya. Saya sudah merepotkan lah. Neng Tania. Iya. Iya kok. Apaan? Tadi ya. Saya memperhatikan kamu. Kayaknya kamu naksir ya. Sama asistennya anak miliader. Asistente, iya. Bahasa kerennya. Tapi bahasa kampungnya sama pembantu. Suka ya kamu, iya. Naksir apa kamu? Ganti aja kamu. Ngedekin aku. Bisa aja kamu. Bener, iya. Cocok deh kamu sama dia. Liatin aja. Supir bajai. Sama pembantu. Bahasa kerennya asisten. Cocok. Tolong. Cocok apa lagi kamu itu? Saya mah setuju. Saya juga sudah siap lah jadi calon suaminya anak miliader. Pas kan potongan kayak saya. Tapi iya Joko. Kayaknya itu anak miliader. Merasa bersalah sama saya. Gara-gara saya buta gitu. Itu teh. Trik saya. Tau gak? Kamu itu kegeheran banget sih sep. Pakai ngaku-ngaku bintang film segala. Malah dia percaya. Muka kamu. Kayak kamu itu pantasnya jadi supir bajai. Sama kayak aku. Hei. Jangan asal ngomong. Atau ngaca. Atau berkaca. Liat saya mah. Pasnya seperti bintang film. Kenaku. Justru saya teh harus meyakinkan mereka itu. Yang namanya bintang film cocoknya sama anak miliader. Memangnya kamu supir bajai sama pembantu. Aduh. 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 Oke Jen. Sampai ketemu besok malam lagi ya. Eh gimana? Jadikan malam minggu ke puncak. Ya jangan dong om. Kalau ketahuan bokap, Jenny kan bisa dimarahin om. Kamu kan bisa bilang kamu lagi tur sama teman-teman. Ya gak? Hmm. Gimana besok ya om? Saya juga tidak tahu. Jenny kan harus nyali alasan yang tepat om. Oke deh. Dah sayang. Dah sayang. Dah sayang. Dah sayang. Dah baby. Coba kita lihat lebih dekatnya. Ayo bener ya Nenek. Seb. Gak salah ini Seb. Gwistung gue Seb. Eh gak sekolot. Sudah ujur. Neng Jenny. Neng Jenny tunggu sebentar. Seb. Tunggu aku. Neng Jenny. Aduh. Pas Joko lihat kok Neng Jenny jalan sama om-om kok. Biasalah jaman sekarang. Eh nah. Neng Jenny tuh masih anak kecil. Aduh belum cukup umur. Masih bau kencur. Masa jalan sama om-om begitu tidak pantas. Iya. Tumas udah tua. Gak boleh loh. Abis siapa yang ngasih Jenny duduk jajan banyak kalau bukan dia. Mbak Be kan ngasihnya pas-pasan. Bukannya begitu. Aduh Neng Jenny. Saya amat takut kamu terjerumuh sama hal-hal yang tidak baik ya. Ada apa kamu baik-baik kan Jenny? Seharusnya kamu itu melindungi Jenny. Bukan godain. Bapak sabar dulu dong pak. Sabar 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 sabar. Kamu juga sama. Jenny. Malam-malam keluyuran. Masuk. Seb. Seb. Pak. Aduh. Asep ini enggak bermasuk apa-apa apa apa lho pak. Beneran loh pak. Awas! Kalau kalian saya lihat masih kurang cajar lagi. Sebaiknya kalian gak usah kontrak di rumah ini lagi. Se оф. Apak. Apa kan lihat-lihat? Awas. Kalau kalian masing macam macam sama anak saya, akan saya laporkan sama Pak RT. Eh, laporkan sama Pak RT. Lucu sih, Bapak Ma. Bukannya Bapak sendiri, RT-nya. Eh, kalau saya marah, biasanya lupa. Hah? Eh, dasar si Bapak Teh. Tidak tahu diuntung, ya. Saya mah melindungi anaknya baik-baik, tidak menggoda. Dah, saya lihat saja. Nanti kalau saya kawin sama anak miliarder itu, saya beli ini sebuah rumahnya. Sudah lah, Seb. Biar dia yang kontrak sama saya. Kamu ya sabar, dong. Biar aja. Gimana marah-marah kayak gini? Saya beli, bukan hanya rumahnya, kumisnya juga saya beli. So, mau berapa? Udah lah, memang maksud kita kayak gini. Mau diapain lagi? Loh, dang, lutar begitu. Gimana sih yang korus dong? Ah. Ah, salah, salah, salah. Gimana begini? Aduh. 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 Ayo turun, 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 turun. Gimana ini? Saya bisa dimarahin sama Wan, ini bajanya pengok lagi. Aduh. Sial saya ini. Kamu? Aduh, sorry banget ya. Dari kemarin gue bikin orang sial mulu. Maafin gue ya. Dan, enggak apa-apa loh, mbak. Saya yang salah. Saya belok, enggak liat-liat. Jadi, ngerempet mobilnya mbak deh. Biar kita ganti kerusakannya ya. Dan, enggak usah, mbak. Enggak, enggak, enggak usah loh, mbak. Beneran loh, mbak. Mas kan butuh buat ganti nih, mas. Nih. Sekini aja udah cukup, mbak. Makasih banyak. Semua juga enggak apa-apa nih, mas. Ambil aja semua. Enggak usah, mbak. Saya terima kasih banyak. Segini juga udah cukup. Saya enggak mau minta yang enggak saya perlukan. Lo temennya bintang film itu, kan? Jadi, lo sepir bajaj. Iya. Memangnya sepir bajaj gak boleh berteman sama bintang film. Cowok ini jujur. Dan punya sikap. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, mbak. Saya mau narik lagi. Takut enggak bisa setora nanti. Ya, makasih banyak ya, mbak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um... Cowok seperti itu jarang di Jakarta, lan. Ganteng, tapi enggak malu narik bajaj demi hidup. Gue harus memulai mengenali dunia mereka. Kalau gue masih merasa gue anak miliader, gue enggak akan bisa memandang arti hidup yang sebenarnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe.